Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Toyondong channel agar anda tidak ketinggalan Video artis kesayangan anda Kes melibatkan pendakwa bebas Imbit Leong Yang dituduh melakukan gangguan seksual Masih lagi belum selesai dan dalam perbicaraan mahkamah 436 gambar diperolehi dari telepon Bimbit Memetik laporan berita harian Juro Analisis Kanan Audio Video PDRM Asisten Supertenden Latifa Abdul Selaku saksi ketujuh Berbicaraan bagi kes ini memaklumkan bahwa terdapat 436 gambar yang diperolehi daripada telepon Bimbit Jenama Samsung koleksi F31 Yang dihantar di Mahkamah Forensik Polis Diraja PDRM Bukan itu saja terdapat 4 rakaman video Dan 119 gambar tangkap layar Yang turut diperolehi Latifa melalui telepon Bimbit berkenaan Latifa memaklumkan pemeriksaan fizikal dibuat sejurus pihaknya Menerima telepon Bimbit itu pada 9 Ogos 2021 Yang lalu bagi memastikan ianya berfungsi dengan baik dan tidak sebarang kerosakan Sebelum membuat analisis terhadap telepon Bimbit berkenaan Selepas menerima telepon Bimbit itu Beliau membuat pemeriksaan fizikal Bagi memastikan telepon itu tidak kerosakan dan berfungsi Dengan baik sebelum membuat analisis terhadap telepon Bimbit itu Pada tarik yang sama Saya menjalankan proses extraction ke atas barang kes telepon Bimbit Dengan menggunakan persian XRY Dan mengenal pasti data diperlukan oleh pegawai penyasar Latifa turut memaklumkan bahwa hasil daripada pemerhatiannya Keempat-empat video yang ditayangkan di hadapan timbalan pendakwa raya Zahida Zakaria Itu tidak mempunyai sebarang unsur pengubah suaian Ini karena video yang diubah suai akan mengalami satu situasi Yang dikenali sebagai jumping Manakala keempat-empat video yang dimainkan itu bergerak secara frame by frame Untuk info Ibit Leo atau nama sebenarnya Ibit Irwan bin Ibrahim Leo 37 Dipanggil pihak polis pada Ogos 2021 Yang lalu bagi membantu siasatan berhubung kes dakwaan Sebuah video luca yang dikatakan mirip dengan rupanya tersebar di internet Walau bagaimanapun Ibit mengaku tidak bersalah dan mengatakan Itu merupakan satu fitnah melampau yang cuba memburukkan namanya Namun seorang lagi pendakwa bebas Ferdawus Wong Tampil Memberikan keterangannya di Mahkamah Tenom Sabah Memaklumkan ada melihat beberapa mesej serta gambar luca Di telepon bimbit seorang wanita yang mendakwa kiriman Ibit Leo Ibit kini berdepan dengan 11 pertuduhan Antaranya mengaibkan kehormatan seorang wanita berusia 40-an Dengan menghantar perkataan dan gambar luca ke nombor telepon mongsa Melalui aplikasi WhatsApp antara Mac dan Jun 2021 Kes ini akan disiasat mengikut saksen 509 Kanun keseksaan dan sekiranya Ibit didapati bersalah Pendakwa bebas itu bakal berdepan hukuman maksimum penjara 5 tahun Atau denda atau kedua-duanya sekali Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara Jangan lupa like, komen, dan share Toyondong channel Agar anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya Terima kasih